Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? I hope all of you are doing good Well, today we are going to discuss about the material in the 11th grade Jadi hari ini kita akan berdiskusi atau membahas Tentang materi pada kelas 11 semester pertama But before that, let me introduce myself My name is Ristit Ria Giuliani And you can call me Miss Risti Okay guys, have you ever expressed your opinion on something? And where do you usually do? Pernahkah kalian menyampaikan pendapat kalian terhadap sesuatu? Dan di mana biasanya kalian melakukannya? In everyday life, we must have had an opinion about something that we see, that we hear, or we feel Whether that opinion supports or contradicts one another Opinion is based on which point of view we think Nah, dalam kehidupan sehari-hari Kita pasti pernah berpendapat tentang sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang kita rasakan Apakah pendapat itu nantinya saling mendukung atau bertentangan satu sama lain Itu tergantung dari sudut pandang mana kita memihak So, today we are going to learn about asking and giving opinion Okay, now, what is the definition of opinion itself? Opinion is belief, judgment, viewpoint That is not conclusive and not based on fact Jadi, bukan merupakan suatu hal yang pasti dan tidak berdasarkan fakta Opinion is belief, judgment, viewpoint of a person towards a relative truth Because it is influenced by personal factors It is according to the point of view of each individual Jadi, maksudnya adalah Pendapat atau berpendapat adalah merupakan sebuah kepercayaan Sebuah penilaian Sebuah sudut pandang dari seseorang terhadap kenyataan yang relatif Atau kebenaran yang relatif Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Apa yang kita anggap benar Belum tentu bagi orang lain benar Dan apa yang kita anggap buruk Belum tentu menurut orang lain juga buruk Nah, itulah yang dinamakan dengan relative truth Atau kebenaran yang relatif Kenyataan yang relatif Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh personal factors Atau faktor-faktor pribadi Nah, faktor-faktor pribadi itu ya termasuk Sudut pandang dari setiap individu So, what is the definition of asking and giving opinion? Asking and giving opinion is an expression used to ask, answer, or respond to an opinion Jadi, memberi dan meminta pendapat merupakan sebuah ekspresi yang digunakan untuk bertanya, menjawab, atau merespon sebuah pendapat Talking about the expression There are four expressions in asking and giving an opinion The first expression is asking for opinion The second one is giving an opinion The third one, agreeing with an opinion And the last one is disagreeing with an opinion Oke, let's focus on the expression of asking for opinion Jadi, kita akan belajar tentang ekspresi menanyakan pendapat atau meminta pendapat Nah, ini merupakan bentuk dari ekspresi menanyakan atau meminta pendapat Di situ ada What do you think of blah 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 What is your opinion? What do you think about blah 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 And so on Nah, langsung saja Let's take a look on the example What do you think about my hair? Apa yang kamu pikirkan atau bagaimana menurutmu tentang rambutku? Nah, pada contoh tersebut menggunakan ekspresi What do you think about? Nah, jika kalian ingin menggunakan ekspresi lain Boleh, contohnya How about my hair? Jadi, menggunakan ekspresi how about Selanjutnya, kita akan belajar tentang ekspresi dari memberi sebuah pendapat Oke, these are the expressions of giving an opinion Jadi, ekspresi dari memberikan sebuah pendapat Di situ ada In my opinion I think What I mean is Personally, I think And so on Langsung saja kita lihat contohnya I think you should go to the barber Nah, dia menggunakan ekspresi I think Lanjut, kita akan mempelajari The expression of agreeing with an opinion Jadi, menyetujui sebuah pendapat Nah, ketika kalian merasa pendapat kalian sama Atau Oh, iya pendapatku sama Aku setuju deh dengan pendapat itu Nah, kalian bisa menggunakan ekspresi ini These are the expressions of agreeing with an opinion Jadi, ketika kalian menyetujui sebuah pendapat Merasa setuju akan sebuah pendapat Kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi seperti berikut Ada I think so too That's a good point Neither do I Dan sebagainya The last expression Atau ekspresi yang terakhir dari asking and giving opinion Adalah Disagreeing with an opinion Jadi, tidak menyetujui Atau Contra ya Bertentangan terhadap sebuah opini Nah Kapan kalian bisa menggunakan ini? Nah, ketika kalian dirasa Ada pendapat orang yang berbeda dengan pendapat kalian Nah, kalian bisa menggunakan ekspresi ini But remember Ketika ada pendapat yang tidak sama dengan kalian Please use the polite ways Gunakan cara yang sopan Gunakan kata-kata yang sopan Karena prinsipnya dari Opini Kita balik lagi Prinsipnya adalah Setiap pendapat orang berbeda Setiap pandangan orang berbeda Jadi, ketika kita tidak memiliki pandangan yang sama Kita harus saling menghargai Oke? Well, kita sampai pada ekspresi yang terakhir There is disagreeing with an opinion Tidak setuju akan sebuah pendapat Atau bertentangan dengan sebuah pendapat Nah, disitu ada beberapa ekspresi Antara lain I am sorry I don't agree with you I am not sure I agree with you I don't agree with you And so on Nah, ketika kalian merasa Tidak setuju akan sebuah pendapat Atau memiliki pandangan yang berbeda Akan sebuah pendapat Kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi tersebut Hi, Minnie Hi, Anna How are you? Oh, hi, Stevi I'm fine I'm fine, thank you There is something different on you I'm wearing a new bag What do you think about my bag? I think that bag looks good on you Fits your style well How about you, Anna? What do you think about Stevi's bag? I agree with your opinion She looks so good with that bag Thank you Nah, kita telah mengetahui Definisi dari opinion itself Definisi dari asking and giving opinion Dan ekspresi-ekspresi yang ada di Asking and giving opinion Kita telah mempelajarinya Dan hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya Yaitu seperti yang saya katakan tadi Ketika kita tidak setuju Akan sebuah pendapat Tidak setuju dengan pendapat seseorang Kita harus menggunakan The polite ways Yaitu cara yang sopan Kata-kata yang sopan Yang tidak menyakiti hati Karena kita balik lagi Prinsipnya adalah Setiap pendapat orang itu berbeda Jadi jangan sampai menyakiti hati Dan kita menghargai pendapat seseorang tersebut Karena apa yang kita pikir benar Apa yang kita anggap benar Belum tentu benar pula Bagi orang lain Seperti itu ya Nah, saya rasa cukup ya Penjelasan materi tentang Asking and giving opinion ini Jika ada salah-salah kata Saya mohon maaf sebesar-besarnya Semoga video ini bermanfaat Dan memudahkan kalian Belajar dari rumah Tetap semangat Tidak apa-apa Belum bisa bertemu dengan guru-guru Dengan teman-teman Karena kesehatan itu yang paling utama Oke, thank you for your attention Thank you for spending your time To watch my video The last I say Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih